Halo guys, balik lagi di channel Rakasolaman channel Kita balik lagi di game FM 2023 guys Melawan Uzbekistan, kita Indonesia Di FIFA World Cup Qualification Final Stage Group A guys Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya guys ya Dan kita di Sini akan melawan Uzbek dan Syri ya guys Selanjutnya Kita lihat Untuk top scorernya ada Ezra Lalu ada average rating Luka, assistnya Ilyas dan sebagainya guys Man of the match juga tuh Banyak, Evan Jenner Ezra dan juga Siapa tadi lupa, nah ini Indonesia guys Di peringkat 1, Korea 2 guys Kita menang terus Uzbek 2, eh sorry Uzbek 3 guys Irak, Australia dan Syriah guys Ya ini untuk formasinya Seperti biasa 4-1-3-2 guys Kita pakai Formasi standar Di Timnas Dan kita bisa Menang atau Paling gak seri di kandangnya Uzbek Karena lumayan Bahaya ini Kita Kemarin di Curagi terjantanya guys ya Aduh Wasit ya Memang Kurang Kurang profesional ya guys Cukup kecewa juga Kemarin gue juga Dengan Kepemimpinan Wasitnya Karena Berat sebelah guys Kita kalau Dilanggar Dia gak ngecek Far Tapi ketika kita Melanggar Langsung pakai Far guys Jadi Sangat-sangat Tidak adil ya Tidak Proposional Tidak profesional Juga guys Biar harusnya kita bisa menang 1-0 Bertahan ya Ternyata Di cek far Padahal tipis Banget itu Cuman Ya berapa mili lah itu Kaki Atau tangannya Sebenarnya sih Kalau kita lihat dari Angle kamera yang lain Kemungkinan Gak offside tuh guys Jadi itu kayaknya Dicari-cari aja tuh Supaya Kita gak Mencetak goal Ya gitu deh Wasitnya karena Dari Cina dan juga Thailand ya guys ya Kemarin ya Untuk Far nya Jadi Ya gitu guys Saya tahu gue sih Indonesia emang gak boleh Berkembang guys Gak boleh Jadi Gak mau ada yang maju Guys Sepertinya negara-negara Asia Tenggara Apalagi Asia ya Karena kita Di Apa Dianggap bahaya guys Kalau misalkan Kemaju Ya Olahraganya Sepak bolanya Dari segi Industrinya mungkin Ya ini informasi Dari Uzbekistan guys Ada Sumerodov Di depan guys Dia 5 2 3 1 ya guys ya Nah ini informasi kita guys Ada Tom Haye Huizing Dan juga Ivan Jenner Di tengah guys Dan depan masih Marcelino Ferdinand Dan juga Ezra Walian Jadi gue masih mengandalkan Striker yang lama ya guys Oke Kita langsung ke pertandingan guys Ini dia Sunny Wolves Gue pasang di kiri guys Karena Kemarin si Nathan Joao Juga cedera guys Jadi Belum fit Jadi kanannya Masih Luka Evering Kita kekurangan Beberapa pemain Belakang Sebetulnya guys ya Karena Jordi Ahmad Sudah Lumayan 32 tahun guys Jadi fisiknya juga Harus Kita Ada Regenerasi Guys Jadi ada Justin Hapner J Izis Miss Hilger Sayangnya Gak mau Join guys Di timnas Sudah berapa kali gue coba Ya bahaya ini Lemparan ke dalam Oh Bahaya sekali tadi Shot dari Pemain Usbek Ya sudah 5 menit guys Kita Mentality nya Balance aja Karena bahaya Untuk pemain Dari Usbek Ini guys Mainnya di Kebanyakan di Liga Rusia Guys Ya Liga Satunya Malah Banyak ada di Eropa juga guys Di Sumerodov juga Kan Itu mantan Pemain Roma ya Di Itali Jadi Pemain Bahaya Ini Ya kemarin Juga Kelihatan Kalah Teknik Dan juga Fisik Ya guys Ya Apa Bodinya Jadi Kuat Sekali Kemarin Kalian Kalau Yang Nonton Indonesia Usbekistan Guys Udah Dua Kartu Kuning Guys Kita Harus Bermain Sedikit Kasar Hampir Saja Untung Ada Daniel Klien Untuk Keeper Guys Dari Jerman Keturunan Indonesia Guys Tapi Udah Kita Rekrut Ke Persija Oh Bahaya Sekali Buang Langsung Ya Bagus Sandi Ya Oh Hampir Saya Tadi Sundulannya Juga Bahaya Tinggi Sekali Semalam Kita Lihat Pemain Bodi Bodinya Kuat Sekali Ya Si Pemain Dari Usbek Dan Mudah Kita Di Pertandingan Peringkat Ketiga Menang Guys Supaya Lolos Olimpiade Di Perancis Paris Perancis Di 2026 Jadi Mudah Mudah Kita Masih ada Jalan Semoga Masih Semangat Timnas Kita Jangan Berkecil Hati Ya Kasih Semangat Terus Supaya Dia Jatuh Mentalnya Dan Kemarin Lihat Si Pak Erik Tohir Langsung Ke Ruang Ganti Langsung Menyemangati Masih ada Kesempatan Posisi Ketiga Lawannya Irak Menang Insyaallah Yakin Kita harus Yakin Kita Dua kali Dicuragi Lawan Qatar Dan Juga Usbek Kita Akan Balas Dengan Kemenangan Nanti Di Melawan Irak Kita Belum Ada Highlight Lagi Disini Babak Pertama Udah Menit 25 Marcelino Ferdinand Roy Kasowir Joyo Bang Jowo Peturunan Jowo Belanda Bahaya Roshidov Roshidov Bahaya Tackle Oh Lewat Bahaya 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 Sekali Ya Bagus Jijes Bahaya Untung Ditutup Rumornya Si Bang J Bang Jayadi Itu Mau Direkrut Inter Milan Juara Seri A Luar biasa So Penggemar Inter Milan Selamat Congrats Buat Kalian Ya Perjuangan Yang Sangat Sangat Berat Juga Kemarin Lawan Milan Terakhir Menang Jadi Jadi Selamat Selamat Juga Buat Pak Erik Tohir Pemilik Inter Milan Juga Luar biasa Dan Bener Bener Isunya Bang Jay Bang Jayadi Akan Direkrut Oleh Inter Milan Ya Kita Demain More Lagi Supaya Lebih Menyerang Lagi Habis Ini Babak Kedua Mungkin Mentalitinya Akan Gue Naikkan Jadi Attacking Kalau Masih Kosong Kosong Ya Masih Kurang Bagus Striker Kita Malah Belum Menemukan Striker Yang Bener Bener Bagus Kemarin Rafael Strug Juga Gole Cantik Banget Kayaknya Kalau Gue Nominasi Gol Terbaik Harus Di AFC U23 Kemarin Harusnya Jadi Ya Gap Apa Kita Dicurangi Tetap Semangat Dan Itulah Sepok Bola Makannya Dulu Kan FIFA Itu Kan Siapa Yang Dulu Ketua FIFA Korup Itu Ada Permainan Juga Jadi Kalian Harus Tahu Dalam Sepak Bola Tuh Begitu Guys Makanya Ada Penyuapan Segala Macem Untuk Tuan Rumah Piala Dunia Atau Apa Gitu Jadi Ya Apalagi Wasit Jadi Gitu Tetap Semangat Guys Pasti Ada Jalan Untuk Timnas Gitu Masih Bongkar Bongkar Guys Elkan Bagget Jay Izz Roy Kosowi Joyo Ivan Jenner Ke Huy Zing Ya Cross Offside Guys Ternyata Kayaknya Enggak Tuh Guys Oh Kenapa Guys Penalty Aduh Iya Goal Guys Di tepi Sempet Guys Soalnya Keeper Si Penaltinya Si Ezra Ini Gue belum Ganti Ini Harusnya Tom Haye Sebagai Penendang Penalti Aduh Gue belum Ganti Mas Si Ezra Bagus Sebenernya Gak Bapak Kita Ganti Karena Dia Hebat Sebenernya Gak Gak Ganti Aja Guys Untuk Perendang Penalti Sorry Guys Gue Gagak Ini Karena Ngeklik Ngeklik Dulu Mindain Mindain Dulu Oke Kita Semangatin Guys Oh Udah Hal Time Ternyata Gak Terasa Ya Udah Hal Time Kita Price Aja Guys Karena Berhasil Mempertahankan Gawang Dan juga Mencetak Gol Dari Penalti Sebenernya Gak Penalti Itu Dimuntahkan Terus Dia Oh Bahaya Sungorodov Oh Offside Ternyata 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 Sungorodov Ya Masih Bahaya Ini Guys Ya Sandy Walsh Ezra Lebar Dia Huizing Bagus Ini Raymond Huizing Pindah Ke Persib Guys Gak Mau Main Kita Iya Di Blok Pemain Belakang Dari Uzbekistan Guys Ya Habis ini Kita Masih main Bertanding Di FIFA World Cup Qualification Untuk Final Stage Guys Oh Udah Cedera Ternyata Si Sandy Walsh Kita Ganti Aja Nathan Joe Jadi Abis ini Kita Masih Ada Melawan Irak Jadi Mudah Kita Bisa Menang Atau Paling Gak Seri Karena Kita Tinggi Pertandingan Udah Menang Jadi Yang Penting Kita Bisa Kualifikasi Aja Lolos Untuk Pertama Kalinya 2-0 Untuk Korea Melawan Australia Woo Yang Jong Menit 51 Dia Udah Mencetak Gol Oh Karso Wijo Suspend Guys Kena Next Match Oke Masih Terus Nih Udah Menit Ke Enam Kita Ganti Aja Si Jordi Amat Masuk Menggantikan Roy Karsui Joyo Sebagai DM Tom Haye Langsung Kedepan Sayang Sekali Guys Masih Bahaya Sekali Buang Bagus Natanjo Aduh Hamdanov Hamdanov Guys Mencetak Hamdanov Mencetak Gol Guys Gak Penalti Ternyata 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 Dari Tengah Langsung Lepas Tuka Evering Marking Hamdanov Guys Kita Encourage Pemain Pemain Dan Attacking Untuk Mentality Ternyata 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 Masih Terus Bahaya Ini Hamdanov Bagus Kali Diambil Sama Van Jenner Sepertinya Jordi Amat Bagus Sama Haye Kedepan Bagus Oh Ferdinand Kemarin Bagus Kali Dua Tiga Pertandingan Dua Pertandingan Sorry Di FIFA World Cup Mencetak Goal Dan juga Asis Kalau kalian Belum Nonton Seru Banget Si Marcelino Kemarin Ini Duka Evering Bisa Kena Suspend Kalau Kartu Kuning Sekali Lagi Jadi Diingetin Sama Asisten South Korea Wooyong John Lagi Luar Biasa Melawan Australia Di Kandang Australia Guys Tadi Kandang Uzbek Jadi Memang Uzbek Itu Negara Pecahan Dari Rusia Jaman Dulu Uni Soviet Soviet Union Jadi Termasuk Kazakhstan Termasuk Uzbekistan Apalagi Ada Tantan Belakang Jadi Bodanya Besar Besar Sekali Kyrgyzstan Lagi Guys Ayo Kemon Menyala Abangku Ya Whizzing Bagus Om Haye Kurang Bagus Sekarang Om Haye Disini Ya Bagus Ezra Puter Dulu Disini Orat Mangun Kena Suspend Kita Ganti Ferdinand Kurang Bagus Ganti Ilyas Alhaf Pemain Yang Bakal Dipanggil Sama Coach Sintayong Bahaya Guys Mudah Mudah Beneran Dipanggil Pemain Pemain Si Luka Evering Juga Bagus Calvin Verdong Rencananya Mau Dipanggil Untuk Tim Senior Ya guys Ya Huizing Bagus Jordi Amat Ivan Jenner Ya Bagus Ilyas Aduh Kenapa Nggak Di Umpan Ayo Come on Come on Menyala Abangku Udah Menit Ke 72 Come on Ya Dibuang Saja Tadi Sama Pemain Belakang Dari Uzbek Waduh Kuningnya Udah Banyak Udah Empat Mainnya Gue Emang Settingnya Hard Untuk Tackle Jadi Pasti Kasar Karena Untuk Apa Dengan Tim Tim Yang Besar Bahaya Irak 1-0 Melawan Syria Kemudian Kita Bisa Menang Bahaya Oh Hampir Bahaya Tekniknya Bagus Sebenarnya Kita Bagus Kemarin Babak Pertama Bertahan Untuk Apa Defense Bagus Sekali Indonesia Babak Pertama Gara Gara Dicurang Konsentrasinya Jadi Buyar Gol Dianulir Konsentrasinya Udah Buyar Apalagi Kartu Merah Rizky Ridho Yang Harusnya Enggak Enggak Sengaja Rizky Ridho Dia Udah Ngebuang Bola Sebenernya Enggak Enggak Sengaja Kakinya Itu Nyangkut Di Pahanya Si Pemain Uzbek Kalau Kalian Lihat Apa Namanya Replay Dia 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 Udah Nendang Bolanya Jauh Terus Kakinya Masih Lurus Pemain Uzbek Nabrak Harusnya Bukan Sengaja Itu Tidak Sengaja Bisa Kartu Merah Itu Aneh Banget Itu Beneran Jadi Kalau Dilihat Emang Fasitnya Ya Gitu Udah Disetting Sepertinya Supaya Indonesia Enggak Menang Kemarin Udah Kelihatan Banget Kalau Menurut Gue Ya Udah Menit Ke 90 Kita Udah Balance Untuk Metallity Shot Kita Lumayan Bagus 13 On Target 4 Melawan 15 Shot Dan 4 On Target Dari Uzbekistan 3 3 3 1 3 3 Australia South Korea Garang Kual Mencetak Gol Jadi Kita Bertahan Apakah Kita Satu Satu Seri Melawan Uzbek Sudah selesai Untuk Pertandingannya Satu Sama Alkan Bagot Man of The Match Bagus Kali Goal Dari Ezra Walian Dari Titik putih Tapi Ditepis Lalu Disambar Lagi Sama Ezra Walian Kita Price Saja Karena Kita Lawan Tim Besar Jadi Main Bagus Mainnya Jadi Habis Ini Kita Masih Ada Pertandingan Untuk Posisinya Guys Indonesia South Korea Uzbek 4 Tim Yang Bakal Bisa Lolos Di FIFA World Cup Qualification Final Stage Habis Ini Kita Bisa Lolos Ke Piala Dunia Yang Mudah Untuk Pertama Kalinya Kita Lolos Walaupun Di Dalam Game Mudah Mudah Kita Selalu Support Tim Nas Kita Supaya Lebih Maju Lagi Abis Pemain Kita Ada Yang Kena Suspend Ada Yang Cedera Abis Ini Masih Ada Lawan Irak Lagi Aduh Kita Lihat Untuk schedule nya guys Selanjutnya kita lawan Eh oh Syria guys Bukan Iraq Syria Malaysia Untuk AF Suzuki Cup Ya Ini lawan terberatnya Thailand aja nih Vietnam mungkin Kita bisa mengalahkan lah ya Tuh kan suspense Waduh Suspensinya banyak banget 3 pemain guys Aduh Kartu semua Oke gak apa-apa Kita setting-setting dulu Oke guys Sampai sini aja guys Untuk videonya Thank you banget yang udah nonton Tapi habis guys Dan thank you banget yang udah support Like And share video Rakosonglapan channel Mudah-mudahan kalian selalu guys Dan sukses selalu untuk kalian Jangan lupa Nonton video Rakosonglapan channel Selanjutnya guys ya So I'll see you next video And Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax